Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Queen duduk berhadapan dengan Dirga pada salah satu meja restoran menyelesaikan ritual sarapan pagi bersama. Sudah kenyang, Dirga mengelap sudut bibirnya, ia menatap Queen yang saat ini tengah menungguk susunya. Sudah, Queen meraih tas punggung miliknya lalu menggendongnya, bibirnya lebar saat tersenyum. Pandangan Queen pada Gaga perlahan berubah, setidaknya Gaga yang dia kenal lebih pengertian. Sekarang, Queen tak bisa memakai uang pribadinya karena semua fasilitas itu telah diberikan pada Murni sebagai kesepakatan bersama. Tapi lihatlah, dia diberikan cara hidup yang layak oleh sang tuan muda yang sangat tampan. Sekarang bangun kita berangkat. Dirga bangkit dari duduk, ngeluyur pergi diikuti Queen yang berlari. Kaki mereka beriringan keluar dari bangunan. Queen sedikit berlari samar untuk mengimbangi langkah besar Dirga, hingga tiba saatnya mereka menghampiri mobil sport berwarna hitam. Queen menatap Dirga setelah merotasikan pandangan ke seluruh penjuru arah. Kemana sopir tuan? Tanyanya. Biasanya Dirga selalu memakai jasa sopir, kini tidak Dirga menaiki mobil tanpa atap itu sendiri. Tidak ikut, harinya aku sendiri yang menyetir, jawabnya. Queen menyengir. Tumben, pasti gara-gara mau ketemu pacarnya ya. Cie yang mau kencan, godanya. Dirga tersenyum tipis, tidak bisa diungkapkan rasa senangnya. Dia cukup lama menunggu hari ini tiba. Queen membuka pintu mobil, duduk di jok penumpang bagian depan bersisian dengan jok kemudi yang Dirga duduki. Tangannya menarik sabuk pengaman yang tiba-tiba saja melukai kulitnya. Ah? Queen memekik dan Dirga terpekik. Lelaki itu menolak secara cepat. Ada apa, Ham? Queen meringis mengelukan jarinya yang terluka, tergores besi lancip dari pengait sabuk pengaman. Reflek jemari Dirga memberikan perhatian pada tangan lentik garis itu. Kamu berdarah, hati-hati makanya, ceroboh. Perlahan, Queen menatap Dirga yang membuka satu strok mobil, meraih plaster dari kotak P3K kecilnya. Dirga ambil satu plaster, lalu membukanya. Kembali ia meraih jemari Queen untuk ditutup lukanya. Lain kali hati-hati, merepotkan saja. Queen tersenyum secuil mengamati setiap ekspresi kepedulian lelaki tampan itu. Ketus memang, tapi ini sama seperti saat Raka ayahnya memperhatikan kristal ibunya. Andai saja Dirga Miller yang Raka pilih setampan dan sebaik santuan muda gagah. Mungkin Queen tak perlu repot-repot kabur dari perjodohan. Akan dengan senang hati, Queen menerima. Queen masih setia mengatap gerak tubuh Dirga. Lelaki itu membalut bukannya lalu menarik sabuk pengaman untuk disimpulkan pada tubuh kecil dan seksinya. Queen menyengir. Masih tuan muda ganteng, baik banget sih. Ada binar lucu yang keluar dari balik kaca matanya. Duduk lurus kembali Dirga memutar bola matanya. Ingat Murni, jangan pernah berpikir aku menyukaimu Murni. Apapun kepedulianku itu hanya sebatas asisten dan tuan saja. Queen menarik ujung bibirnya. Belum tahu saja gue siapa. Kalau tahu gue Queen sang artis terkenal, apa lo juga ketus ke gini? Batinya. Iya, gak usah diperjelas lagi. Lagian Murni juga udah punya pacar kok. Idol Korea malahan. Sanggah Queen. Dirga menolak cepat. Siapa? Entahlah kenapa kau penasaran dengan gadis yang bukan siapa-siapa ini? Queen menunjukkan layar ponselnya di sana ada wajah tampan kekasihnya, Jion. Dia gantengkan. Semua cewek di Indonesia mengidolakan dia bahkan menjadikan dia suami. Halusinasinya. Ucapnya. Dirga tersenyum samar. Jok kaya dia kamu idolakan. Sila ramu norak. Dirga tak menganggap ucapan Queen serius. Pasti Murni salah satu gadis dari penggemar Idol Korea, Idol Korea. But, he is really handsome. Terserah. Dirga menyalakan mesin mulai melajukan mobilnya perlahan. Sesekali melirikan rakun yang nyengir tak jelas memandangi layar ponsel dengan nombor papel Jion. Anak bonya bilang Queen berhubungan dengan Jion. Lalu sekarang Murni juga sangat mengidolakan artis itu. Padahal jika bicara ketampanan Dirga tak kalah dari Jion. Bahkan terbelang lebih tampan gagah dan juga maco. Dalam perjalanan mereka mengobrol random. Dirga menikmati setiap detiknya bersamaan mereka. Sampai tibalah mobil itu di sekolah milik Murni. Makasih Tuan Muda. Queen turun setelah Dirga membukakan sabuk pengamannya. Hem, gas itu melambaikan tangan saat Dirga kembali melajukan mobilnya. Tuan Dirga kali ini adalah rumah istana calon mertuanya. Beberapa waktu kemudian, di meja bundar, Murni telah rapi dengan pakaian sekolah elit milik Queen. Raja pun sama. Raka dan Kristal juga harus ngantor. Mereka sama-sama bekerja mengurus puluhan jenis perusahaan raksasanya. Satu klien berpakaian nyentrik mendekati kursi milik Raka di Alia. Permisi Tuan? Ya, Raka menoleh. Alia menyangir. Di depan Tuan Muda yang Tuan Besar Tunggu sudah datang lho. Hihihi, tampan sekali. Katanya. Kristal kerkeke, kamu naksir Alia. Banget, abisnya ganteng banget. Murni tersenyum, sedikit dia tekan rasa gugupnya. Sebelumnya Murni tak pernah bisa berdekatan dengan pria. Tapi menjadi Queen, jadi kelilingi cowok ganteng. Kemarin Jion, kali ini Dirga Miller. Setelah semalam mengingat lagi sepertinya Dirga Miller yang dimaksud Raka adalah Tuan Muda dari keluarga bangsawan di tempat ibunya bekerja. Murni sengaja tak mengatakan apapun pada Queen. Sudah pasti Queen melarangnya berjumpa dengan Dirga. Sementara Murni tak enak jika terus-terusan menolak permintaan Raka. Murni memiliki alasan tersendiri yang menurutnya benar. Dia sudah dewasa, dia juga bisa menjalankan perannya sebagai Queen dengan baik. Lagipun Murni menikmati hidup menakjubkan ini. Queen sendiri yang menginginkan pertukaran identitas mereka. Lalu untuk apa dia sia-siakan? Menjadi gadis kaya dan populer adalah salah satu impiannya. It is an amazing life. Beberapa waktu berselang. Murni duduk pada jog penumpang bagian depan setelah Dirga membukakan pintu tersebut. Raka, Raja, dan Kristal menatap mereka. Hati-hati Dirga, jangan ngebut. Pesan Kristal mengusap sedikit lengan Dirga. Dirga tersenyum. Tentu saja tante. Lelaki itu memutari mobilnya lalu mengambil alih kemudi. Raka, Raja, dan Kristal melampaikan tangan perpisahan sementara. Mobil pun melaju seperti seharusnya. Di jognya Murni duduk berdiam diri sembari memainkan jebarinya berusaha mengurangi canggung yang ada. Sesekali melirik tangan Dirga yang masih mengendalikan setir. Ahem, ahem. Dirga berdalam sedikit dan membuat Murni menoleh. Makasih ya, akhirnya baby mau bertemu denganku. Tangan Dirga mengacak kecil puncak kepala gadis itu. Rasanya bersyukur sekali bisa kembali bertemu. Setelah bertahun-tahun lamanya hanya mengagumi kuin lewat sosial media. Iya, baby. Adalah panggilan yang paling menyentuh seumur hidup Murni gadis itu meleleh. Oke, pulang nanti boleh aku jemput lagi. Kita makan di restoran kesukaanmu. Tenang saja aku tahu semua tempat yang baby sukai. Dirga membuang nafas berusaha setenang mungkin saat memberai kata-kata. Ini salah satu usaha pendekatan yang mengawali langkahnya. Murni menggangguk iya. Tak ada kata selain kata itu sedari tadi wajah Murni. Pucat. Kamu gugup. Pera itu memberikan kepalanya memandangi wajah kaku Murni. Iya, jawab Murni. Dirga tersenyum samar lalu meluruskan kembali pandangan ke depan. Ada perubahan sikap yang dirga mati dariga di situ. Dahulu kuin yang dirga kenali begitu ceria, antusias, lucu, mengemaskan agresif dan sangat energik. Lalu apa ini? Kuin menjadi pendiam seolah tidak mewarnai hatinya bahkan di pertemuan pertamanya. Mungkin belum dirga berusaha menampik perasaan anehnya. Dia melamar kuin jangan sampai dia yang lalu mundur karena gadis incaranya tidak sesuai ekspektasi. Jangan sampaijuh ruangan können. Terima kasih.